Pagi hari ini kita akan membahas tema bersama dengan Ustaz Solmet, temanya adalah Begitu syulit tinggalkan kemaksiatan. Begitu syulit tinggalkan kemaksiatan. Sebelum dimulai, ini ada berita tentang pasangan dalam video musum kebaya merah ditangkap. Identitasnya mulai terkuak. Video musum sepasang pria dengan wanita berkebaya merah mengebohkan jagad maya. Pasangan itu kini diperiksa polisi. Dua pemeran video musum tersebut ditangkap polisi di Surabaya, Jawa Timur pada hari Minggu, tanggal 6 bulan 11 2022 kemarin. Keduanya ditangkap di lokasi yang sama. Direkturat Reserse Kriminal Khusus Polda Jatim, Kombes Farman, Senin menuturkan. Beliau mengatakan penangkapan itu dilakukan Subdit Cyber di Krimsus Polda Jatim. Keduanya diduga pemeran dalam video musum sepanjang 16 menit. Terkait terduga pelaku video musum kebaya merah ada dua orang, ujar Farman. Nah, gimana Ustadz? Komentar Ustadz. Setelah menyaksikan. Setelah melihat berita ini. Ya, selamat buat Pak Kombes Farman yang telah bekerja dengan baik, beserta jajaran kepolisian. di Direkturat Kriminal Khusus, beserta dengan seluruh teman-teman kepolisian baik di Jawa Timur maupun di Indonesia. Karena penangkapan terhadap pelaku tentu bisa menjadi titik jerak buat yang lain. Mudah-mudahan. Nah, mudah-mudahan yang lain juga menyadari bahwa mencari uang, membuat konten yang kemudian berakibat pada tindak pidana. Pada akhirnya itu hanyalah perbuatan yang sia-sia, tidak berguna. Bahkan niatnya mendapatkan uang, tapi berujung pada penjara. Kalau yang ini, misalnya kita ambil daerah menghukum agamanya ya, melakukan zina. Benernya 40 tahun amal ibadah kita gak diterima kalau kita melakukan zina? Dosa yang paling berat diantaranya memang dosa zina. Nah, kalau kita mau bicara hukum fikih, jinayah, maka di sana kalau orang yang dalam posisi menikah atau pernah menikah, maka hukumannya kan rajam. Tapi bagi yang masih bujang, gadis, artinya belum pernah menikah atau tidak dalam ikatan pernikahan, maka dia hukumnya dicambuk seratus kali, bahkan ditambah dibuang ke pulau tertentu atau tempat tertentu sebagai hukuman. Tapi karena ini di Indonesia, hukuman itu tentu sulit untuk ditegakkan karena tidak ada payung hukum. Nah, namun jika memang itu disesali dan itu benar-benar ditawbati, tidak ada dosa yang tidak terhapus. Tidak ada dosa yang tidak diampuni. Innallaha yagfirul dhunuba jami'ah. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni segala dan semua dosa yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Ya, yang 40 tahun tidak diterima hal-hal baiknya benar. Nah, itu soal ancaman kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau setelah melakukan kemudian taubat diterima, sedetik kemudian dosa itu juga terhapus, juga hilang. Nah, tapi kalau kemudian terus dianggap bagian dari kenikmatan, gaya hidup, menganggap itu adalah sesuatu yang menyenangkan dalam dosa dan maksiat, ya mungkin bisa saja tiba-tiba belum bertobat sudah wafat. Padahal kesempatan taubat luas tapi enggak digunakan. Oke, baik. Siapa yang mau nanya, Bu? Boleh, silakan. Dari Al-Barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lise Ermina dari Majlis Ta'lim Al-Barokah Karawaci. Terima kasih. Pertanyaannya, Pak Ustadz. Iya, Ibu. Ada teman saya mengajak untuk berbuat maksiat, tapi saya tidak berkenan. Bagaimana caranya saya menolak, tetapi tidak menyinggung perasaannya. Demikian, Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik kepada para tamu undangan, dipersilahkan mengambil nasi masing-masing di rumahnya untuk dibawa ke tempat hajatan. Karena kebetulan yang punya haja tidak menyiapkan nasi dan lauknya. Hanya menyiapkan musik pengiringnya. Dan setelah ini, teman-teman mempelai dari SMP 2 Polis untuk menyiapkan diri untuk foto sendiri-sendiri. Sampai jumpa di video selanjutnya.